Tinas Indonesia akan menambah amunisi baru buat sekuat Garuda Indonesia. Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI menargetkan 5 pemain baru untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. 5 pemain baru ini ialah Meg Hilges, Kevin Mick, Ole Romney, Kevin Verdogan, dan Yang Kuba Minte. 5 pemain tersebut yang kemungkinan akan memperkuat Garuda Indonesia. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Berikut ini, 5 profil pemain baru yang akan dinaturalisasi oleh Erik Thohir untuk menambah amunisi baru timnas Garuda Indonesia. Yang pertama, Meg Hilges. Meg Hilges, merupakan pemain sepak bola profesional Liga Belanda yang saat ini memperkuat klub R Divisi Liga Belanda 20. Bag muda keturunan Indonesia Belanda ini merupakan pemain yang diincar Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, Meg Hilges juga sering menyoroti setiap pertandingan-pertandingan Garuda Indonesia. Keinginan kuatnya ingin bergabung di timnas Indonesia, dikarenakan ingin meningkatkan level Indonesia ke kancah internasional, sebab Meg Hilges merasa sangat dekat dengan Indonesia. Meg Hilges merupakan pemain yang mempunyai darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pemain kedua adalah Kevin Dick. BKF Topenhagen ini merupakan pemain grade A yang diincar pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kevin Dick merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Hal tersebut yang membuat Kevin Dick sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Pemain ketiga yang digadang-gadang akan dinaturalisasi ialah oleh Romanyi. Pemain F.C. Utrechtzer yang bermain di posisi penyerang dan bisa diposisikan sebagai winger merupakan pemain grade A pemain serba bisa ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia dikarenakan sekuat Garuda muda Indonesia sangat kritis penyerang tajam. Sehingga namanya masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Oleh Romanyi merupakan pemain muda yang mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ngenek yang berasal dari Medan. Pemain selanjutnya yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI ialah Yang Kuba Minte. Yang Kuba Minte merupakan pemain muda yang berbakat dan tergolong masih muda masih berusia 18 tahun. Pemain ini merupakan pemain incaran PSSI dan Sintayong. Pemain yang berposisi lini serang ini sangat dibutuhkan bagi Garuda Indonesia. Karena lini depan Indonesia sangat membutuhkan tipikal pemain seperti Yang Kuba Minte yang sangat agresif dan cepat dipertahan lawan. Yang Kuba Minte yang saat ini memperkuat klub Liga Inggris Newcastle United. Yang Kuba Minte memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Papua dan ibu berasal dari Gambia. Pemain keturunan yang kelima ialah Kevin Verdon. Kevin Verdon merupakan pemain keturunan Indonesia dan Belanda darah Indonesia berasal dari sang ayah yang berasal dari Tanjung Melabu Aceh. Pemain segudang pengalaman di Liga Belanda ini sangat efektif untuk memperkuat timnas Indonesia. Dikarenakan Kevin Verdon merupakan pemain yang sangat baik di lini belakang. Jika dinaturalisasi akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Gimana menurut pendapat kawan semua? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.